Intro Apa yang kamu cari ketika menonton kompetisi sepak bola internasional seperti Piala Dunia? Tentu saja keseruan mengikuti pertandingan tim favorit Meski bukan timnas dari negaramu, kamu ikut senang pas mereka menang dan ikut sedih ketika mereka tersingkir Kamu juga menikmati vibesnya yang meriah banget, yang sanggup melintasi batas-batas kenegaraan, kebudayaan, dan aneka ragam kepercayaan Tapi bagi kami, ada hal lain yang membuat Piala Dunia menjadi menarik Apa itu? Yap, kontroversinya Sepak bola tak terlepas dari kontroversinya Misalnya Piala Dunia Qatar yang baru saja dimulai 2 hari lalu Sejak awal, pemerintah Qatar sudah dibobardir dengan berbagai isu miring Tuduhan korupsi selama proses pemilihan tuan rumah Kematian ribuan pekerja migran selama pembangunan infrastruktur Pemindahan jadwal dari pertengahan ke akhir tahun Sampai isu LGBT karena pemerintah Qatar punya sikap yang berbeda dengan negara-negara barat Kontroversi jadi sesuatu yang menarik Sebab, kadang lebih diingat daripada kompetisi itu sendiri Oleh karena itu, dalam satu bulan ke depan Kami akan menyuguhkan seri kontroversi Piala Dunia Di episode pertama, kita akan membahas sebuah insiden di laga final Piala Dunia 2006 Ketika Perancis sedang berhadapan dengan Italia Dan tiba-tiba, si Nedin Sidan menanduk Marco Materasi Konon, pemicunya adalah kata-kata menyakitkan dari mulut Materasi Tapi kamu masih ingat apa kata-kata yang dimaksud Jangan kemana-mana Mari ungkap kebenarannya Dan kronologi kejadian yang mengakhiri karir Sidan sebagai pemain sepak bola Seri kontroversi Piala Dunia adalah bagian dari Persami Perkemahan selasa misteri Persami bukan jurnalisme investigasi Persami bukan juga jurnalisme data Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan jurnalisme yang bukan terus Persami bukan sedang bila Piala Dunia Perkemahan selasa Wadawaya open lampin Lain di kemudian Piala Dunia 2020 kata-kata Dini Kata Selain Pertwoan Sidan seharusnya sudah pensiun dari lapangan bola Karir internasionalnya sudah habis Tapi ia dipanggil untuk bermain sekali lagi Untuk menjadi kapten tim nasional Perancis di Piala Dunia Jerman tahun 2006 Yap, Sidan kala itu sudah berusia 34 tahun Cukup senior untuk ukuran pemain bola Tapi tidak ada yang menyangkal Bahwa ia adalah pemain terpenting bagi Perancis Dan pemain terbaik sejak awal kompetisi Sinarnya belum redup Keajaibannya masih terasa kuat Manager sekelas Pep Guardiola aja Mengatakan Sidan memberikan begitu banyak pengaruh Sampai-sampai tim nasional Perancis tidak pernah tidak terorganisir FIFA juga mengakui hal tersebut Oleh karena itu, di akhir kompetisi Sidan dianugerahi penghargaan bola emas Sebenarnya Perancis mengawali kompetisi dengan tidak terlalu memuaskan Di fase grup, mereka cuma menang satu kali dan imbang dua kali Sidan belum mencetak gol Ia bahkan mendapatkan kartu merah dalam laga melawan Korea Selatan Sidan baru tancap gas pada babak knockout Di babak 16 besar, ia menyumbang satu gol dari total kemenangan 3-1 melawan Spanyol Di perempat final, ia menciptakan asis yang berbuah gol kemenangan dari kaki Thierry Henry Sementara di semifinal, ia mencetak satu-satunya gol yang membawa Perancis ke babak final Ini dia, pertandingan terakhir melawan Italia Disaksikan hampir 70 ribu penonton di Olympia Stadion Berlin pada tanggal 9 Juli 2006 Itu yang menonton langsung ya Yang menontonlah televisi, menurut FIFA jumlahnya mencapai 700an juta Ini kesempatan emas bagi Sidan untuk menutup karir profesionalnya Bayangkan, pensiun setelah mengangkat trofi piala dunia untuk kedua kalinya Benar-benar akhir yang sempurna banget bagi salah satu pemain terbaik sepanjang masa Pada pukul 8 malam waktu setempat, wasit asal Argentina Horacio Elizondo meniupkan pelui tanda permainan dimulai Penonton bersorak Di medan tempur, kedua tim langsung saling menyerang Saat pertandingan baru berjalan 7 menit, Perancis sudah dapat hadiah penalti Penyerang Perancis, Florent Malout, dilanggar back Italia Marco Materazzi di kotak penalti Siapa yang menjadi eksekutor saat itu? Sidan menunjuk dirinya sendiri dan sukses melaksanakan tugasnya Keeper Italia Gianluigi Buffon mengira bola ditendang ke arah kanan Sehingga ia langsung menjatuhkan diri Ternyata bola cuma disendok pelan ke arah tengah Sempat mengenai tiang atas, lalu memantul ke bawah dan melewati garis gol Sangat elegan dan hasidat banget Skor 1-0 untuk Perancis Laga berjalan kembali Perancis mengira mereka bisa mempertahankan kemenangan dalam durasi yang lebih lama Semua orang juga mengira hal yang sama Tapi 12 menit kemudian, Italia ternyata bisa menyemakan kedudukan Fabio Cannavaro dan kawan-kawan mendapatkan tendangan penjuru Andrea Pirlo langsung mengirimkan bola ke depan gawang Perancis Bola melambung agak jauh, tapi bisa disundul oleh materasi yang melompat lebih tinggi dari deg Perancis Bola gagal ditepis oleh keeper Fabian Bartes dan skor sekarang imbang satu sama Tidak ada gol tambahan sampai wasit meniu pelui tanda berakhirnya babak pertama Di babak kedua, Perancis sempat menguasai jalannya pertandingan Tapi Italia bertahan dengan baik Persis seperti yang mereka lakukan sejak awal kompetisi Di babak kedua juga tidak ada gol tambahan Skor memang imbang Oleh karena itu, pertandingan dilanjutkan ke babak extra time Nah, di babak inilah kontroversi itu terjadi Di menit ke-104, Buffon membuat penyelamatan yang menggagalkan sundulan Sidan Yang hampir merobek gawang Italia Setelah itu, Sidan tampak selalu dikawal secara ketat oleh materasi Di menit ke-110, Italia melakukan serangan balik Di saat yang bersamaan, Sidan dan materasi masih berada di dekat kotak penalti Italia Dalam usaha pengawalannya, materasi sempat memeluk dan mengenggam kau Sidan dari arah belakang Sidan menoleh Lalu keduanya terlihat saling melemparkan kata-kata Materasi kemudian berjalan pelan Sidan lari menyalipnya Lalu membalikan badan Dan tiba-tiba Sidan menanduk dada materasi Momen itu tidak tertangkap kamera utama Karena kamera utama sedang menyorot serangan Italia di wilayah pertahanan Perancis Momen itu baru bisa kita saksikan melalui tayangan ulang Dan sungguh, semua orang hampir tidak percaya atas apa yang dilakukan Sidan Tandukan Sidan begitu keras Materasi sampai jatuh lalu mengerang kesakitan di tengah lapangan Wasit utama tidak melihatnya secara langsung Tapi asisten wasit yang berdiri di pinggir lapangan mengonfirmasi kejadian tersebut Wasit mengeluarkan kartu merah dan Sidan diusir dari lapangan Sidan tertunduk lesu Kamera kemudian menyorot pemandangan yang menyedihkan Sidan melepaskan ban kaptennya sambil berjalan keluar lapangan Sendirian Melewati trofi piala dunia yang dipajang secara megah di pinggir lapangan Tapi kamu tahu apa yang lebih menyedihkan? Semangat pemain Perancis langsung anjlok Skor tetap satu sama hingga berakhirnya ekstra time Kedua tim terpaksa melakoni adu penalti Penyerang Perancis David Rezeguet Menjadi satu-satunya pemain yang gagal memasukkan bola Perancis kalah Italia menjadi juara dunia untuk keempat kalinya Ada satu pertanyaan yang menghantui warga dunia Apa yang diucapkan Sidan dan materasi sebelum akhirnya Sidan menanduk materasi? Beberapa pihak menuduh materasi pasti mengucapkan hal yang keterlaluan Sayangnya, kedua pemain tutup mulut tiap kali dimintai konfirmasi Saking penasarannya, tiga koran Inggris sampai menyewa ahli membaca bibir Mereka berkesimpulan, materasi memanggil Sidan sebagai Anak seorang pelacur teroris Hinan itu berkaitan dengan latar belakang Sidan sebagai seorang muslim dan sebagai warga negara Perancis yang terlahir dari keluarga imigran asal Al-Jazair Materasi kemudian buka suara Ia menolak tuduhan itu Materasi sampai membawa kasus ini ke pengadilan dan dia menang Ketiga koran Inggris dipaksa untuk meminta maaf dan harus membayarkan sejumlah ganti rugi ke bag Italia itu Dalam sebuah wawancara, materasi mengakui Yang memang sempat memprovokasi Sidan, tapi tidak menghina ibu Sidan Kejadian sebenarnya seperti ini Sejak babak kedua, materasi diberi tugas untuk mengawal Sidan secara ketat Ia sempat menarik kaos Sidan, oleh sebab itu Sidan berkata Kalau kamu menginginkan kaosku, nanti aku kasih setelah pertandingan Materasi membalas Aku lebih memilih pelacur yaitu adik perempuanmu Sidan marah Lalu membelah harga diri keluarganya dengan cara menanduk materasi Kita tidak boleh lupa bahwa laga final itu adalah pertandingan terakhir Sidan sebagai pesepak bola profesional Pertanyaannya, bagaimana persepsi dan kenangan orang-orang terhadap sosoknya? Boleh dibilang amat beragam Tidakkan itu jelas mencederai fair play Setiap pemain diharuskan mengontrol emosinya hingga pertandingan berakhir Tapi, menurut sebuah survei, mayoritas warga Perancis ternyata sudah memaafkan Sidan Mereka juga tetap menganggapnya sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik di era modern Lagipula, karir Sidan tidak benar-benar mati Setelah vakum selama 4 tahun Pada 2010, ia memulai pekerjaannya sebagai asisten pelatih Lalu menjadi pelatih Pada 2016, Sidan mulai melatih Real Madrid Dan sejak saat itu, ia menyulap Madrid sebagai salah satu tim terbaik di benua Eropa Ketika ditanya, apakah ia menyesal dengan aksinya di Piala Dunia 2006? Sidan menjawab Aku lebih baik mati daripada harus meminta maaf Di sisi lain, ia juga menyesal karena tidak bisa bertahan di lapangan Dan gagal membawa pulang trofi kemenangan untuk Perancis Saya Andri, mewakili seluruh rekan kerja pamit undur diri Sampai jumpa di seri kontroversi Piala Dunia edisi berikutnya Sampai jumpa di seri kontroversi Piala Dunia Terima kasih telah menonton!